Nah, Pak Pio, ini kan ada problem acne ya sedikit di area dabu. Nah, ini kita bisa berat dulu dengan terlebih dahulu, Pak, melakukan. Halo sahabat Glow Skin, balik lagi sama aku Pio. Kali ini akhirnya pertama kalinya aku bakalan nyobain treatment langsung di Glow Skin. Biasanya aku tuh cuma pake skin care-nya aja guys, seperti di Shopee. Karena di Shopee tuh sering banget promo dan produknya Glow Skin tuh lengkap banget. Tapi aku pengen lebih maksimal lagi nih, makanya hari ini aku langsung ke Glow Skin tepat untuk merasai treatment sama dokter popi. Ikutin terus ya, aku mau konsultasi dulu. Nah, ini ruangan konsulnya. Sekarang aku mau masuk dulu. Yuk, ikutin. Gisih. Selamat datang, Pak Pio. Selamat siang, Pak Pio. Kain dengan dokter popi. Gimana nih, Pak Pio? Apa yang bisa kita lanjut ke hari ini? Iya, dok. Jadi aku udah sering banget pake skin care-blow skin. Cuma aku pengen lebih maksimal lagi. Jadi kan aku punya ini, dampak jerawat. Terus bekas-bekasnya juga ada tuh masuk sebenarnya. Karena aku pengen banget treatment sama dokter di sini, gitu. Oke, Kapsio. Berarti keluhannya tadi ada, masih ada jerawat sama bekas-bekas ya. Oke, kita periksa dulu ya, Pak. Yang boleh. Oke, usia kulitnya Kapsio nih, mudah lebih mudah. Nah, jadi Kak Pio kan usianya 26, tapi usia kulitnya nih 24 tahun, gitu. Porinya akan normal, kerutan juga oke nih. Nggak ada, pigmentasi juga oke. Nah, tipe kulit kata saat ini normal nih. Karena sendiknya, kalian dua zona, dua-duanya normal. Nah, ini untuk tekstur. Kalau tekstur yang biru tua ini, ini seperti pori-pori kita. Nanti, Kak Pio juga akan mengontrol teratur, jadi bisa kelihatan progresnya seperti apa, yoh. Nah, ini dokter Kapsio hari ini. Jadi, ini bisa kelihatan nih semuanya. Oh, gitu ya, dok. Jadi, treatment apa yang cocok untuk Kapsio hari ini? Nah, Pak Pio ini kan ada problem acne ya, sedikit di area dagu. Nah, ini kita bisa beranggung dengan terlebih dahulu. Kakak melakukan trik terapi. Lalu, setelah itu Kakak kita lakukan meso acne dengan mikronidin. Oh, gitu dong. Di mikronidin itu gimana? Sakit nggak, dok? Aku soalnya takut sakit gitu nanti. Nah, mikronidin itu dengan alat jarum halus, Kak. Nanti akan diaplikasikan serum meso acne ini ke kulit wajah kakak. Lalu, dengan bantuan jarum ini akan mendorong masuk serum ini ke kulit kakak. Nah, Pak Pio jangan khawatir. Treatment ini sangat sedikit sekali rasa tidak nyamannya. Karena kakak nanti akan di anestesi dulu nih sebelumnya selama 30 menit. Jadi, nanti mikronidin itu memang menggunakan jarum halus. Tapi treatment ini sama sekali tidak nyamannya. Meso acne ini dapat membagi jerawat kakak lebih cepat sembuh. Dan memberikan nutriisi secara kegeluruhan ke kulit wajahnya. Jadi, manfaatnya bagus banget ya, dok. Tocok banget untuk kulit aku ya. Aku nggak sabar, pengen segera, dok. Yuk. Iya, mari, Kak. Yuk. Nah, sahabat full skin. Tadi aku udah konsultasi sama dokter Kofi. Udah dikasih tau treatment yang cocok untuk kulit aku apa. Sekarang aku lagi menuju ke ruangan treatmentnya. Ikutin terus ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, sahabat full skin. Akhirnya aku udah konsultasi treatment. Tadi bersama dokter Kofi. Ada dua yang disarankan sama dokter. Pertama, face therapy hair growing. Itu enak banget. Jadi sebelum di facial kita dipijit-pijit dulu. Kayaknya cuma di glow skin. Yang mau facial dipijit dulu kepalanya sumpah. Apalagi kita jadwal bis kerjaan kemarin. Jadi kayak meet up-upnya dapet banget. Terus habis itu di ekstraksi pomedonya. Nggak sakit sama sekali. Nah, yang kedua meso acne. Itu di mana kita dikasih jarum-jarum kecil. Yang aku pikir bakalan free. Ternyata nggak sama sekali. Cuma ada merek. Tapi itu juga bakalan hilang. Itu bagus banget untuk mematikan jerawat. Karena kan aku habis begadang. Habis kerja make up terus. Jadi penting banget buat meso acne. Nah, buat temen-temen sahabat glow skin. Yang di daerahnya belum ada cabang glow skin. Bisa langsung beli produknya di Shopee. Karena banyak promo. Apalagi kalau lagi live Shopee-nya ditonton. Karena banyak diskon di sana. Ya ampun, aku sering banget beli di Shopee-nya. Oke, sampai ketemu lagi.